Namaste, selamat pagi. Selamat pagi bersama saya, Madari Masya Yoga. Hari ini saya akan memperkenalkan berbagai macam peralatan bantu dalam kelas yoga. Kita punya kelas sendiri namanya Yoga Pros, yang pertama adalah Properties, itu alat bantu. Yang pertama pastinya matras, kita perlu matras untuk bergerak, untuk perletakan tangan dan perletakan kaki. Dan kemudian kami hari ini juga menggunakan atas Live For Me, yang sudah ada garis-garis untuk alignment-nya. Untuk perletakan tangan di mana, ada titik kaki yang dibukas sebar pinggul, ada garis miring alignment untuk kaki pada saat melakukan First Warrior, dan lain-lainnya. Setelah matras, hari ini saya menggunakan beberapa macam alat bantu yang saya gunakan dalam kelas yoga. Itu adalah kursi. Kursi ini biasanya saya pakai untuk kelas-kelas yang berisiwatan seterapi, lalu untuk orang tua atau senior, lalu juga yang ada masalah di dalam tubuhnya. Lalu juga ada Yoga Wheel, yang bentuknya memang seperti Rodan, Yoga Wheel. Biasanya juga untuk posisi-posisi punggung, yang memperbaiki postur tulang punggung, lalu juga membantu untuk teman-teman yang punya masalah seperti mengungkung, ataupun juga area baku leher, dan lain-lainnya ya. Lalu juga ada tali. Tali ini sebagai perpanjangan tubuh kita. Misalkan pada saat posisi duduk, kita ingin meraih kaki, tidak sampai ada kekakuan di dalam tubuhnya, kita gunakan alat bantu tali ini. Lalu juga ada balok. Balok juga sama. Teruskan balok yang kita pakai, yang balok terapi, yang tidak kotak sepenuhnya, tapi ada curve di bagian atas, dan juga di bagian samping. Ini juga sama untuk perpanjangan bagian tubuh. Saya akan ceritakan beberapa gerakan. Lalu ada blanket. Selain memang untuk benar-benar meng-cover tubuh kita, pada saat posisi terakhir, sapa sana, blanket juga membantu untuk meng-cover lutut, yang di dalam posisi tersebut si berlutut. Ataupun juga nanti di akhir latihan, saya bisa menurut area blanket ini, untuk meng-cover area leher. Supaya lebih nyaman pada saat beristirahat. Lalu ada juga bolster, atau guling. Guling ini juga sama, fungsinya untuk menopang. Menopang bagian tubuh kita, dari tukang bulu, dari tulang kukum. Dan yang terakhir adalah tempok. Tempok ini sendiri. Tempok derita, saya singkernya kalau di dalam kelas yoga profs. Saya kantokkan beberapa gerakan, menggunakan alat bantu. Saya awal dari kursi. Biasanya kita bisa makan posisi-posisi berdiri, dengan kursi. Kursi untuk sebagai pegangan, misalkan posisi taga sana. Mungkin ada bagian tubuh yang ada masalah. Mungkin juga ada tertidak simbangan pada kaki, dan juga panggung. Kita bisa menggunakan kursi sebagai pegangan seperti ini. Lalu juga bisa untuk duduk, di posisi-posisi warrior atau standing. Misalnya warrior dua. Dengan adanya kursi, kita bisa meletakkan satu paha di atas kursi. Satu kakinya bisa kita dorong ke belakang. Biasanya teman-teman yang mungkin sudah usianya cukup lanjut, senior, kita bisa menggunakan alat bantu ini. Kadang-kadang mereka kakinya kurang kuat, ataupun kurang stabil. Jadi kita bisa menggunakan kursi untuk lebih manopang. Seperti ini contohnya. Lalu kita bisa diterapkan seperti gerakan-gerakan yang mengalir, yang seperti stance rotation menggunakan kursi. Saya contohkan satu sikur sepanjang untuk stance rotation dengan kursi. Oke, itu modifikasi atau stance rotation menggunakan kursi. Seperti ini. Berikutnya, kita gunakan balok. Balok kita bisa gunakan sebagai perpanjangan tangan. Beberapa orang menggunakan balok, misalkan tanpa balok, ada masa di tulang kumung ataupun di kaki, dia tidak bisa menyentuh hantai. Atau cenderung untuk membungkuk seperti ini. Jadi kita akan gunakan balok, letakkan tangannya di atas balok sebagai perpanjangan tangan kita. Kalau dorong ke depan, tarik nafas. Jadi dia bisa menanjangan tulang kumungnya. Ataupun dalam posisi balancing. Kadang-kadang berdiri di satu kaki memang sangat sulit untuk beberapa orang. Tekan kakinya ke lantai, angkat kakinya satu ke atas. Mungkin juga yang lebih terbuka. Secara yang sempurna, bisa menggunakan tangan di lantai seperti ini. Pada saat melakukan balancing. Oke, half composed. Tapi beberapa orang tidak bisa menyentuhkan tangannya ke lantai. Kita gunakan balok. Bisa dengan support. Pasisi tangan dan juga kaki. Atau juga, kalau kita bisa menangkan untuk support tulang kumung. Biasanya di bahas terapi saya gunakan. Gunakan baloknya satu untuk menopang kepala. Satunya untuk menopang tulang kumung. Kita buka untuk melakukan pembukaan agar dada. Kumbungnya letakkan di atas balok. Balok yang pertama. Balok yang kedua kita gunakan untuk support kepala seperti ini. Kita gunakan di awal latihan. Dengan tangannya ke kumung atas alping. Pakai luruskan di depan. Di sini, balok akan men-support pembukaan tubuh bagi atas. Memang bentuknya saja sudah menggumpuk. Tambah dengan kegiatan sehari-hari. Untuk terapi, kita membuka alia depan tubuh. Melatakan pembukaan atasnya di atas balok. Kepala pun juga di atas balok seperti di bantau. Sehingga layarnya tidak terlapakan. Tidak ada compression. Tetap mengajak. Itu beberapa kerajaan yang menggunakan tentu balok. Berikutnya, kita gunakan wheel. Yoga wheel. Juga enak banget. Untuk terapi tulang kumbung. Biasanya saya gunakan wheel. Di awal untuk memanjangan sisi tubuh. Seperti ini misalnya. Tetapkan sisi tubuh kita di atas wheel. Untuk tangan ini di lantai. Yang mudah, hanya seperti ini saja. Tapi yang bisa kita bisa rolling ke arah samping. Sehingga si tubuhnya memanjang. Seperti ini. Tangannya bisa menopang. Tidak punya pun bisa diluluskan. Tetap tambah untuk memanjangkan si tubuh sebelah kiri. Tangannya tidak ada jauh. Bisa sudah menopang tangannya. Santai seperti di pantai. Terasa sekali bagian tubuh kita ter-support. Sedangkan yang di bagian atas lebih meregang merancang. Ataupun juga untuk tulang kumbung. Seperti bentuknya melangung. Kita coba memanjangkan tulang kumbung. Kami akan tutup kumbung. Kalau bisa pegang Bagian samping bulunya Silahkan dipegang Sampai mematang kaki jejak Kalau lebih dinami Kita rolling ke depan dan ke belakang Jadi untuk Meluruskan punggung bagian atas Kepakannya secara perlahan Tidak terburu-buru Dengan kepala ditopang oleh tangan Lehernya terlalu panjang Enak banget Saya disebutnya setrika punggung Untuk memijak area Punggung atau kakak di samping Kalau bisa sambil lurus, silahkan lurus Bisa membuka Lebih jauh ke belakang Bisa adjust posisi tangannya Dan posisi kakinya Misalkan bisa sikunya Menyentuh lantai Lepuangkan pada saat bangun Sampai bokong menyentuh lantai Dan angkat kepala Lihat Satu fungsi untuk yoga wheel Lalu Di dalam posisi berdiri juga kita bisa pakai Wheel ini untuk penopang juga Misalnya Pada saat kita melakukan posisi berdiri Tarik nafasnya Angkat kedua tangan ke atas dulu Buang nafasnya Kembali conongkan tubuh ke depan Nah wheelnya Tadi mirip seperti balok Gunakan untuk menopang Karena beberapa orang susit untuk menyentuh lantai Punggung panjang Atau dengan mendorong wheelnya ke depan Jauh Ini juga enak untuk area punggung kita Kita regangkan maksimal Disini Dorong sejauhnya ke depan Untuk lebih melatih kekuatan Ya tangannya di atas wheel Dorong biar bahunya ke depan Kita akan plank Akan wheel Ya sedikit lebih challenge Karena Wheelnya pastinya tidak stabil Kita gunakan wheelnya untuk mendorong ke bawah Menguatkan tangan Pada saat kembali Tekut Dorong pinggulnya Tangan mundur Tarik nafas Angkat Exhale Tekuk Dan bangun lagi ke atas Lebih mudah Mobility area bahu Kita bisa gunakan tali Kita bisa gunakan tali Seperti ini Angkat ke atas Mutar ke belakang Nah kalau talinya cukup panjang Beberapa orang Pada saat memutar ke belakang Terus digulur lagi lebih banyak Ya karena ke tampon di area bahu Dan diangkat Lebih mudah Blanket yang digulung Untuk men-support Area leher Nah karena tegangan Seringkali pada saat kita Tiduran Posisi leher Cenderung Mendongak Seperti ini ya Sehingga tegarannya banyak Di area leher Ataupun menunduk Sekarang Dan adanya Gulungan dari Blanket Men-support Bentuk dari Leher kita secara Dan adanya Tiduran 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 Tiduran